Kita sudah mengikuti persidangan hari ini, mungkin semua ahli sudah dihadirkan dan kami sudah menyimak keterangan para ahli yang dihadirkan dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada para ahli yang pada intinya sih sebenarnya tidak mendukung apa yang menjadi positif atau argumentasi yang dikemukakan dalam perlohonan maupun juga di dalam petitum yang disampaikan. Misalnya dua ahli psikologi yang dihadirkan pada hari ini justru malah menjadi bumerang bagi pengohon nomor dua, misalnya Pak Hamdi Muluk dihadirkan bahwa sejauh mana sih pengaruh dari bantuan sosial yang diberikan kepada ayat itu terhadap putus-putus memilih seseorang atau tidak memilih yang lain. Beliau mengatakan hanya 29 persen, 71 persen tidak bisa adalah faktor-faktor lain. Kalau memang cuma 29 persen, apakah dalih yang mengatakan bahwa Bansos itu adalah satu pelanggaran TSM dan bisa dijadikan sebagai dalih untuk membatalkan hasil pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya 29 persen? Kami kira itu sebenarnya terlalu jauh. Itu juga sepuluh yang dihadirkan yang ibu-ibu juga bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya Pak Prabowo Pak Gibran dalam hal pilpres yang lalu bukan disebabkan oleh faktor Jokowi atau faktor apa, tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada persennya calon itu sendiri dan khususnya kepada Pak Prabowo yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali-kali ikut jadi capres, jadi cawapres pernah juga akhirnya memenangkan. Jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik, ada orang namanya Pak Prabowo yang berkali-kali maju ke pejalanan pasien sehingga itu sudah familiar apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi. Tidak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap kali ini untuk mendapatkan kasus pilpres ini, sehingga harus dilakukan pilpres ulang. Kemudian saya ingin juga klarifikasi tadi sehubungan dengan omongan Pak Lutfi Yazid ya, itu saya mengatakan begini, bahwa putusan yang mahkamah khusus nomor 90 itu adalah satu putusan yang problematik. Dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sampai hari ini, memang iya dia problematik, hanya dibawa ke DKPP, diuji lagi dua kali ke MK, walaupun ditolak oleh MK, dan memang dia problematik. Pada waktu saya mengatakan, seandainya saya menjadi Gibran, ya mungkin saya tidak akan maju ke dalam kecalonan, karena saya tahu ini problematik. Tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan akan maju, saya hormati keputusannya itu. Dan ditanya pada waktu itu, Anda ketua PBB dan partai koalisi akan mencalonkan Pak Gibran, karena dalam demokrasi itu orang yang kalah akan ikut orang yang menang, apalagi kami tidak mengusah kalah. Karena itu keputusan musyawarah koalisi, karena kami bagian dari koalisi, kami tunduk kepada keputusan koalisi itu. Jadi bukan tadi yang beliau katakan, justru yang beliau katakan, kalau saya Gibran, saya akan minta dia untuk mengatakan. Itu kan gak logis. Kalau saya Gibran, saya akan begini. Bukan kalau saya Gibran, saya akan minta dia melakukan ini-ini. Kan gak logis semua orang seperti itu. Jadi, sekiranya ini clear, supaya tidak menjadi persoalan, karena agak kurang baik juga, ya. Dalam persidangan seorang advokat, sepertinya mengadu domba antara advokat dengan kliennya. Itu tidak pantas untuk diucapkan, ya. Kita tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan. Dan persoalan ini menjadi clear, tidak ada persoalan lagi. Sejak awal kita sudah sepakat bahwa Pak Gibran itu kita dukung, kita calonkan. Bahkan ketika beliau datang ke rumah pun mengatakan, saya katakan saya akan siap untuk membantu aspek-aspek hukum yang sepanjang percalonan Pak Gibran dalam preparation kali ini. Jadi, persoalan itu sudah clear sebenarnya. Tapi kalau diungkapkan lagi dalam sidang ini, apalagi sepertinya membuat konflik antara klien dengan advokat, saya kira memang tidak mestinya harus dilakukan hal semacam itu. Tapi saya akan mendiamkan saja persoalan ini. Terima kasih. Terima kasih.